Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Julpanur Adjijah Saya kelas 10 Disini saya akan membacakan Quran Surah An-Nur A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Yawma tashhadu alayhim asinatahum wa ayinim Wa arjunum bima kanu yamaluan Yawma izi wafihimu allahu dhinahumul haqq Wa ya'lamun anna allaha huwa alhaqqul mubin Alkhabisatu lil khabiisina wal khabiisuna lil khabiisat Wa at-tayibatu lil t-tayibin wa at-tayibuna lil t-tayibat Aulahika mubarra'un mima yakulun Lهم maafiratu wa rizkun kariim Ya ayuhal ladhina amanu la tadhulu buyutan gaira buyutikum Gaira buyutikum hatta tas ta'nisu wa tusallimu ala ahliha Zalikum khayrun lakum la'an lakum tadakkaruan Fa'in lam tajidu fiha ahadaw Fala taduhuluha hatta yu'zan lakum Hatta yu'zan lakum Wa in kira lakum murdhi'u Fardhi'u huwa azgah lakum Wallahu bima ta'amaluna alim Laisa alaikum junaahun an tadakhulu buyutan gaira maskunatin Fiha mata'un lakum Wallahu ya'lamu ma tubaduna wa ma takstumuan Wallil mu'minin ya'uddu min abasarihim Wa ya'fadhu furujahun Zalika azkalahun Inna allaha khomirun bima yasna'un Sadakallah wal'azim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Pada hari ketika lidah Tangan dan kaki mereka Menjadi saksi atas mereka Terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan Yang sebenarnya bagi mereka Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar Maha menjelaskan Perempuan-perempuan yang keji Untuk laki-laki yang keji Dan laki-laki yang keji Untuk perempuan-perempuan yang keji pula Sedangkan perempuan-perempuan yang baik Untuk laki-laki yang baik Dan laki-laki yang baik Untuk perempuan-perempuan yang baik pula Mereka itu bersih Dari apa yang dituduhkan orang Mereka memperoleh ampunan Dan rezeki yang mulia Surga Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu masuki rumah Yang bukan rumahmu Sebelum meminta izin Dan memberi salam kepada penghuninya Yang demikian itu Lebih baik bagimu Agar kamu selalu ingat Dan jika kamu tidak menemui Seorang pun di dalamnya Maka janganlah kamu masuk Sebelum kamu mendapat izin Dan jika dikatakan kepadamu Kembalilah Maka hendaklah kamu kembali Itu lebih suci bagimu Dan Allah maha mengetahui Apa yang kamu kerjakan Tidak ada dosa atas Memasuki rumah Yang tidak dihuni Yang di dalamnya ada kepentingan kamu Allah mengetahui Apa yang kamu nyatakan Dan apa yang kamu sembunikan Katakanlah kepada laki-laki yang beriman Agar mereka menjaga pandangannya Dan memelihara kemaluannya Yang demikian itu Lebih suci bagi mereka Sungguh Allah maha mengetahui Apa yang mereka perbuat Maha benar Allah Atas segala firmanya Mari belajar Dari Quran Surah An-Nur Ayat 27 Dijelaskan mengenai Etika bertamu Etika bertamu Adalah salah satu Hal yang sangat penting Di kehidupan kita Karena di ayat ini Juga mengajarkan kita Sebuah adab Yang harus dipatuhi oleh kita Sebagai seorang mu'min Allah Ta'ala berfirman Wahai orang-orang beriman Janganlah kau masuki rumah Yang bukan rumahmu Sebelum meminta izin Dan memberi salam Kepada penghuninya Maksud dari ayat ini adalah Jika kita hendak bertamu Maka hendaklah kita meminta izin Terlebih dahulu Dan mengucapkan salam Jika tidak diizinkan Maka kita tidak boleh masuk Tapi harus kembali Imam Malik berkata Izin itu tiga kali Aku tidak menyukai Lebih dari itu Kecuali Jika dia tahu Bahwa penghuni rumah Tidak mendengar suaranya Nah teman-teman Jika diterapkan pada saat ini Maka saat kita hendak bertamu Hendaklah kita Mengetuk pintu Atau mengencet bel Dan kita pun tidak boleh Berdiri di depan pintu Akan tetapi Di samping pintu Baik itu di sebelah kanan Maupun di sebelah kiri Agar Ketika tuan rumah Membukakan pintu Pandangannya Tidak langsung melihat Hal-hal yang tidak disukainya Dikutip dari Tafsir Amunir Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan semoga kita bisa Menerapkannya Di kehidupan sehari-hari Amin Kurang lebihnya Mohon maaf Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!